Ruas jalan tol Bakauheni terbanggi besar merupakan bagian dari ruas tol Trans Sumatera yang dibangun di pemerintahan Jokowi-JK sejak tahun 2015 yang lalu. Ruas tol Sumatera adalah proyek strategis pemerintah yang akan menunjang perekonomian masyarakat di Pulau Sumatera. Jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.818 km menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dari Aceh hingga Lampung. Sebagian besar ruas tol Trans Sumatera digarap serta dikelola oleh BUMN PT Hutama Karya Persero melalui skema penugasan. Saat ini ada 8 ruas tol Trans Sumatera dalam tahap konstruksi mulai dari ujung selatan di Pelabuhan Bakauheni menuju terbanggi besar hingga Medan Binjai di sebelah utara. Beberapa di antaranya telah beroperasi yaitu ruas tol Medan Binjai dan Seksi 1 ruas tol Palembang Indralaya. Dalam proses pembangunan ruas tol Trans Sumatera sejumlah kendala terjadi. Mulai dari kondisi kontur tanah hingga pembebasan lahan. Namun dengan koordinasi antara kontraktor dan pemerintah daerah yang baik, seluruh masalah berhasil diatasi. Dengan tersambungnya sejumlah ruas tol Trans Sumatera, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Sumatera dengan meningkatkan efisiensi dan menekan ongkos produksi. Nah saya yakin juga nanti dengan adanya banyaknya jalan tol ini nantinya juga, ya tentu yang sangat diuntukkan itu adalah dari sisi transportasinya itu. Kemudian arus barang dan masuknya itu. Jadi case 10 kita mungkin akan lebih kencang nanti kalau seandainya 2018 sampai 2019 ini banyak jalan tol yang akan dibangun Sumatera Selatan. Seluruh ruas tol Trans Sumatera ditargetkan selesai pada tahun 2019 sesuai dengan nawacita pemerintahan Jokowi-Jeka yang membangun dan menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia. Dari Lampung Selatan, ASGS Yohanes Sabta, Metro TV. Terima kasih telah menonton!